Setidaknya, lima warga Gaza dilaporkan meninggal dunia tertimpa bantuan yang diterjunkan dari udara. Detik-detik peluncuran bantuan dari udara ini terekam kamera, memperlihatkan beberapa kotak bantuan jatuh dengan kecepatan tinggi saat parasut yang menahannya tidak berfungsi. Diketahui Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya seperti Jordania dan Mesir telah menjatuhkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari belakangan. Cara tersebut dilakukan karena bantuan lewat darat dibatasi Israel, sementara krisis kelaparan di Gaza semakin parah. Jordania membantah pesawatnya terlibat dalam insiden bantuan kemanusiaan tersebut. Sumber resmi kerajaan Jordania mengatakan, 4 pesawat yang terlibat dalam operasi pengiriman bantuan di Gaza pada Jumat 8 Maret bekerja dengan sempurna tanpa kerusakan apapun. Sementara itu dalam video yang beredar terlihat sejumlah orang tewas dan terluka tertimpa kotak bantuan yang diterjunkan dari udara. Kotak bantuan menimpa warga karena sebagian parasut tidak berfungsi dengan baik. Sebagai mana diketahui, Indonesia juga akan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Presiden Jokowi mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan dengan pesawat Hercules melalui jalur udara. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.